Si Rase Komala Jilid 1427. Pasrah dengan nasib. Mendengar itu, wajah Kosia Sian Chu agak muram. Setelah merenung sekian jenak, baru dia berkata pula kepada si Oih. Memang, setiap budi harus dibalas. Tapi muka Pahoa Kiong pun harus diselamatkan. Kini aku hendak memberi kelonggaran padamu untuk memilih salah satu dari syarat yang kewajukan ini. Wampu menunggu dengan hormat, kata si Oih. Kosia Sian Chu tertawa dingin, ujarnya, syarat pertama, tinggalkan pedangmu di sini dan kau boleh bebas pulang. Yang kedua, kalau kau mampu memecahkan barisan pedang Kiyo Kiyo Kui Goan Kiam Tin dari Pahoa Kiong, bukan saja kesalahan masuk ke sini hebas, pun kedosaan murid murtad. Huian, yang berani melanggar peraturan perguruan itu, takkan ditarik panjang lagi. Si Oih bersenyum, tanyanya, kalau wampu tak dapat memecahkan barisan pedang itu. Kalau begitu, aku pun takkan mengambil jiwamu, melainkan akan menyimpan kau dan muridku murtad itu dalam penjara terpisah, kemudian mengundang engkongmu kemari. Terlebih dulu nanti akan ku jalankan hukuman pada muridku itu, baru ku serahkan kau pada engkongmu. Si Oih tertawa memanjang. Kiyo Kiyo Kui Goan Kiam Tin adalah ilmu pusaka lohusan yang menggetarkan dunia persilatan. Kalaupun wampu tidak becus, namun ingin juga mencobanya. Wampu suka menerima syarat yang kedua itu. Melihat sikap meremahkan dari anak muda itu, Kho Sia Sian Chu terkesiap dan suruh dia menimbang lagi masak-masak. Masih Si Oih tertawa getir, sahutnya dengan tegas. Dengan mengesampingkan soal memati hidup, barulah wampu berani berkunjung kemari. Jadi apa yang wampu pilih tadi, sudah terpikir masak-masak. Hanya wampu memohon, sukalah siampu mengampuni jiwa adik Yan. Sekalipun tubuh wampu nanti mati tercincang, wampu takkan penasaran lagi. Baik, kalau memang niatmu sudah tetap, aku pun tak mau banyak omong lagi, kata Kho Sia Sian Chu, lalu memanggil salah seorang dari rombongan delapan gadis Kiu Hong. Begitu gadis itu datang menghadap, Kho Sia Sian Chu memberi perintah supaya membawa Hui Yan ke kamar tahanan Hui Lo lebih dahulu, baru kelak akan diputuskan hukumannya. Nona itu mengiakan dan Kho Sia Sian Chu memesannya supaya ia lekas-lekas datang kembali ke ruangan itu. Begitu gadis itu menghampiri, Hui Yan sudah cepat berbangkit. Dengan air mati bercucuran, kembali dia. Memohon kepada Suhunya, Suhu, Te Churla menerima hukuman perguruan. Hanya saja sekali lagi Te Churla mohon Suhu suka bermurah hati kepada Gi Heng Xiaoi. Kho Sia Sian Chu bersikap dingin saja atas permintaan muridnya itu. Hui Yan menjadi putus asa, dengan air mati bercucuran dia memandang sejenak ke arah Xiaoi. Kemudian dengan menahan isak tangis, ia segera berjalan masuk ke pintu samping. Leng Ji cepat-cepat mengikutinya. Menampak pemandangan yang memilukan itu, semangat Xiaoi menyala-nyala. Biar bagaimana ia hendak tumplak seluruh kepandaiannya untuk menghadapi ujian malam itu. Tak berapa lama, Leng Ji muncul pula. Kho Sia Sian Chu menatap tajam-tajam ke arah Xiaoi, kemudian memberi isyarat dengan tepukan pelahan. Rombongan gadis pemusik yang ternyata menjadi murid angkatan ketiga dari Pahoa Kiong, segera bubar masuk ke dalam pintu samping. Sementara kedelapan darah Kiyuhang yang termasuk murid angkatan kedua, dengan dipimpin oleh Leng Ji segera melolos pedang dan mengatur diri dalam formasi barisan. Segala sesuatu berlangsung dengan rapi dan cepat. Melihat itu, Xiaoi tersenyum, ujarnya, sesuai dengan namanya, Kiyu Kiyu Kui Goan Kiam Tin seharusnya dilakukan oleh sembilan orang, mengapa kini hanya delapan orang? Adakah Cian Puang memang tak bersungguh-sungguh hendak memberi ajaran pada Wampuang? Kho Sia Sian Chu mendengus dengan wajah murka, serunya. Aku bertiga saudara, tak suli bertempur dengan kaum Hopwe, angkatan muda. Itu berarti kemurahan besar bagaimu. Apakah kau masih kurang puas? Wampuang tak berani kurang hormat dan mengaturkan terima kasih, sahut Xiaoi. Kemudian sebat sekali dia sudah melolos pedang Tian Kho Kiam yang bentuknya seperti ekor burung seriti itu. Maafkan atas kekurang ajaran Wampuang ini, serunya sembari Enjot Seng kaki melambung sampai setombak lebih tingginya. Dengan gerak Ui Liong Cho An Sin, naga kuning membalik badan, dia melayang turun di tengah-tengah barisan. Gerakannya yang indah, telah membuat ketiga Sam Sian mengangguk-angguk memuji. Xiaoi sendiri tegang hatinya, tapi dia coba berlaku tenang dengan menghias senyum. Saat itu, Leng Ji pun sudah pindahkan pedang ke tangan kanan, lalu melintangkan ke muka dada, sedang dua buah jari tangannya kiri menjepit tujung pedang. Itulah Kero memberi hormat dengan pedang. Sik Leng Ji menjalankan titah suhau, harap Xiao Xiaohiap siap sedia, serunya. Xiaoi cepat membalas hormat dan menyilahkan ponak itu memulai lebih dulu. Leng Ji pun tak mau banyak bicara. Begitu ia gerakan pedang, maka ketujuh darah dari Lohusan segera mulai bergerak bergantian tempat untuk mengepung Xiaoi. Kiu Kiu Kui Goan Kiam Tin dari Pahoa Kiong dan Ngo Heng Pahat Kua Kiam Tin dari Biara Sing Ceng Kiong, merupakan dua buah barisan pedang yang sangat dimalui dunia persilatan. Hanya saja menurut penilaian, Kiu Kiu Kui Goan Kiam Tin lebih unggul setingkat. Gerakan itu terdiri dari sembilan perubahan dari satu sampai sembilan kemudian balik kembali ke satu, maka dinamakan Kiu Kiu Kui Goan Kiam Tin, sembilan kali lalu kembali pada permulaan. Tapi oleh karena Huyan tak ikut, jadi barisan itu hanya bergerak sampai pada perubahan kedelapan saja. Xiaoi dengan tenang, menunggu dengan penuh perhatian. Kedelapan darah itu masing-masing menjulurkan pedangnya sedikit ke muka, diimbangi oleh tangan kiri yang diangkat hingga sampai ke alis, lalu bergerak-gerak pindah tempat dengan rapi. Sebelumnya Xiaoi sudah terisi oleh rasa juri terhadap kebesaran nama Hun Si Sam Sian, namun beratnya hendak membela orang yang dicintai, dia bersedia bertempur mati-matian juga. Kala itu sudah hampir jam 3 malam, bintang-bintang hampir memudar. Cepat dia ambil keputusan untuk lekas turun tangan. Leng Ji adalah kepala dari barisan itu. Untuk menghancurkan barisan itu, haruslah pokoknya yang digempur. Justru pada saat itu, Leng Ji sedang berputaran di hadapannya. Kesempatan itu tak boleh disiasiakan. Dengan bersuitnya ring, dia segera maju menyerangnya. Xiaoi gunakan tujuh bagian tenaganya, dan serangannya dengan jurus Wipoh Li Ucuan, air terjun mencurahkan sumber, mengandung perubahannya sukar diduga. Rasanya Leng Ji tentu sukar menghindar. Tapi pada detik itu, Leng Ji sudah bergerak beralih tempat. Xiaoi tertawa, memutar tubuh dia robahan taman menjadi tutukan ke arah jalan darah di pundak si Nona. Dia yakin, betapapun lihai dan tangkasnya Nona itu, tentu tak mampu mengelak. Tapi selagi dia diam-diam bergirang, tau-tau dua darah yang berada di samping kanan dan kiri, saat itu sama berputar datang. Tau-tau Xiaoi rasakan dua buah benda dingin menusuk dari kedua sampingnya. Terpaksa Xiaoi tak dapat mengejar Leng Ji. Begitu kedua pedang kedua Nona itu tiba, dia ajukan tubuh ke muka. Pada saat itu, dilihatnya Leng Ji sudah maju mengganti lain tempat rekannya, selagi tempat Leng Ji itu masih luang, Xiaoi terus menyelonong maju. Pikirnya hendak menerobos. Keluar barisan. Biarpun tidak menang, asal bisa menerobos keluar, berarti dia pun tak kalah. Tapi ternyata lain teori lain kenyataannya. Baru Xiaoi tiba di lubang barisan itu, sekonyong-konyong Leng Ji berputar tubuh terus, membabatkan pedangnya ke pinggang Xiaoi. Menurut teori seharusnya Leng Ji bergerak maju ke depan mengganti tempat yang ditinggalkan rekannya, tapi kenyataannya dia berputar balik untuk menghwantam. Inilah yang menyebabkan Xiaoi kaget setengah mati. Oleh karena tubuhnya dienjot ke atas, jadi dia tak sempat untuk menghindar lagi. Syukur dia masih dapat memikirkan sebuah jalan lolos. Dengan mengertak gigi kegeraman, dia injakan kaki kanan ke punggung kaki kiri, berbareng itu tangannya kiri pun menghantam ke bawah. Dua buah tenaga pinjaman itu cukup membuat tubuhnya melambung sampai setombak tingginya, Dari itu dia berjumpalitan ke belakang untuk kembali melayang, ke dalam barisan. Sudah maksudnya lolos menjadi gagal, dia kalang kabut jungkir balik dan tak urung pun bajunya sebelah bawah robek tergurat ujung pedang Sinona. Barisan pedang Kiyo Kiyo Kui Goan Kiam Tin, tetap bergerak dengan Leng Ji sebagai peporosnya. Sejak turun gunung dan mengalami pertempuran beberapa kali, baru pertama kali itu si Yau Ih pontang-panting begitu macam. Sudah tentu dia menjadi naik darah. Saking marahnya, matanya menjadi merah seperti banteng buas. Tiba-tiba dia bersuit nyaring, kini dia gunakan pedang pusakannya untuk membuka serangan. Darah yang kebetulan bergilir di depan si Yau Ih, jari melihat sinar pedang si anak muda yang berkilat luar biasa itu. Ia tak berani menangkis, melainkan menghindar ke samping. Si Yau Ih tertawa dingin, dia membayangi dan memburu dengan tiga buah serangan berturut-turut. Darah yang diincarnya itu, seketika menjadi terkurung dalam hujan sinar pedang. Dari sekian ratus jago persilatan, hanya terpilih sepuluh yang digolongkan sebagai sepuluh datuk. Dan Hun Si Sam Sian, termasuk dalam daftar ke sepuluh datuk itu. Jadi sampai di mana kepandaian dari pemimpin Pahua Kiong itu, dapat dimaklumi. Kesembilan darah Kiyuhang itu, sejak kecil dilatih sendiri oleh Hun Si Sam Sian. Dengan si Yau Ih, kesembilan nona itu seimbang kepandaiannya. Jadi barisan yang dimainkan menjadi Pahat Kua Kiam Tin oleh kedelapan darah itu, mana dapat ditembus dengan mudah. Waktu salah seorang rekannya terancam, Leng Ji berteriak memberi komando. Ketujuh darah Kiyuhang itu serempak memutar pedangnya terus menusuk punggung, pinggang, bahu dan lain-lain bagian fatal, mematikan, dari tubuh Si Yau Ih. Anak muda itu bersuit keras, pedang dibalikan menabas dalam jurus tusia singbo atau mencurahkan terbalik bintang bima sakti, berbareng itu tangan kiri menjotos lurus ke muka. Serangkum hawa panas, tetap menyerang nona yang terlolos dari serangannya pedang tadi. Sekaligus, dia menyerang dua lawan. Sinar berkilat, logam bergemerincing dan ceritan seram terdengar. Si Yau Ih terkejut karena tak tahu apa yang telah terjadi. Begitu dia sempat memperhatikan keadaan lawan, ternyata barisan Pahat Kua Kiam Tin itu sudah berubah. Delapan darah dari kawanan Kiyuhang, ternyata tinggal enam orang dan barisan Pahat Kua pun berubah bentuknya menjadi liok hab. Apa yang terjadi? Beberapa meter dari tempatnya, Si Yau Ih melihat dua orang darah berhenti bergerak. Yang satu kesima melihat di pedangnya. Kutung separoh, yang satu terkapar di tanah dengan wajah pucat. Si Yau Ih sendiri menjadi terperanjat. Pada lain saat darah yang pedangnya Kutung itu segera menghampiri ke tempat rekannya yang rubuh lalu mengangkatnya terus dibawa masuk ke belakang ruangan. Seorang pedangnya Kutung, seorang lagi terluka berat, rasanya urusan malam ini akan menjadi berlarut-larut hebat. Tapi biar bagaimana, aku tetap akan berjuang mempertaruhkan nasib kita berdua, diam-diam Si Yau Ih berkata dalam hati. Malah setelah mempunyai ketetapan itu, hatinya makin tenang. Selagi dia siap hendak menggempur barisan liok hab kiam tin, tiba-tiba di sebelah tangga atas sana kedengaran kosia siang cuhun yak lun berseru, Si Yau Ih, tadi kau mengaku putra Si Yau Hong, tapi ternyata permainanmu pedang itu adalah ajaran Si Yau Sian Ong Bok Tong. Mengapa? Berhenti sejenak, Si Yau Sian itu melanjutkan pula, jika kau mengira Pahua Kiong gampang dipermainkan, itu berarti hari kematianmu sudah tiba. Dengan adanya kesudahan pertempuran tadi, Si Yau Ih bohong dan hendak menghina kaum Pahua Kiong, maka dia tinjau lagi keputusannya tadi. Sebaliknya diberi keringanan, kini Si Yau Ih hendak diperberat hukumannya. Tapi sebaliknya Si Yau Ih merasa tersinggung dengan ucapan Sam Sian itu. Sahutnya dengan rawan-rawan mendongkol. Apa yang Ciam Pua tanyakan itu memang benar. Kepandayan Wampua ini memang berasal ajaran dari ayahku angkat Bok Tong. Hal itu disebabkan karena nasib Wampua yang malang, tapi maaf, Wampua tak dapat menuturkan soalnya. Hanya saja, sekalipun berumur muda Wampua tak pernah menghina orang, lebih-lebih terhadap kaum Ciam Pua. Kosia Sian Chu memperhatikan wajah pemuda itu. Katanya, baik Si Yau Sian Ong Bok Tong maupun Si Raseko Malas Sintok ke keduanya adalah tokoh-tokoh istimewa. Kau sebagai muridnya, seharusnya berlaku jujur. Kembali Kosia Sian Chu melirik ke arah Si Yau Ih. Oleh karena tadi telah berlaku kurang hati-hati, Si Yau Ih menjadi makin tak tenteram hatinya. Serta bertadia memberi hormat mengaturkan maaf atas kesembronoannya tadi. Dalam pertempuran, memang sukar terhindar dari terluka atau terbunuh. Asal sebelum besok pagi kau dapat membobolkan barisan itu, aku tak nanti mengingkari janji, kata Kosia Sian Chu. Kala itu hari hampir menjelang fajar. Nasib Huian dan dia sendiri, tergantung dari apa yang akan terjadi dalam satu dua jam saja. Maka secepat mengaturkan terima kasih, Si Yau Ih terus berputar tubuh menghadapi ke enam darah dan mempersilahkan mereka memulai. Leng Ji pun tak mau banyak cakap. Cepat dia memberi isyarat agar kawan-kawannya mulai bergerak dalam barisan Liok Hab Kiam Tin. Pertempuran kali ini berbeda dengan yang tadi. Melihat keganasan si anak muda, ke enam darah itu hendak melakukan pembalasan. Si Yau Ih sendiri pun sudah merasa keterlaluan, dia menyesal dan tak mau berbuat ganas lagi. Dengan demikian, Si Yau Ih sudah kalah moril. Sewaktu memperhatikan gerak-gerak ke enam darah itu, Si Yau Ih dapatkan apa yang disebut Liok Hab Kiam Tin itu terdiri dari dua lapisan. Lapisan dalam terdiri dari tiga orang, lapisan luar pun tiga orang. Mereka merupakan sebuah lingkaran yang mengepung anak muda itu rapat-rapat, ibarat air hujam pun tak nanti dapat menerobos masuk ke dalam barisan itu. Diam-diam dia mengeluh dan putus asa. Namun karena dia masih berdarah panas dan berwatak congkak, jadi tetap tak mau menyerah. Setelah sekian saat memperhatikan dan mempelajari barisan itu, diam-diam dia membatin, mereka terus-menerus mengitari aku saja tapi tak mau menyerang. Jangan-jangan barisan ini serupa dengan barisan Ngo Heng Pat Kuatin dari Sieng Ceng Kiong. Musuh diam, mereka pun diam, tapi begitu musuh mulai bergerak, mereka terus mendahului bergerak dulu untuk menindas. Berpikir begitu, dia teringat sewaktu dahulu engkongnya luar, si Rase Kumala, menghancurkan barisan Ngo Heng Pat Kuat Kuat Kiam Tin. Akhirnya dia ambil putusan lebih baik mencobanya saja. Kaki kanan agak dipijakan keras-keras ke tanah, diantar oleh gerakan tangan kiri, tubuhnya condong ke muka menutupkan pedangnya ke arah Leng Ji yang saat itu kebetulan bergerak di hadapannya. Bagaimana reaksinya? Ternyata apa yang diduga si Yau Ih tadi, memang benar. Begitu ujung si Yau Ih hampir kena, Leng Ji cepat menghindar ke samping, sedang dalam pada itu dua orang darah lainnya sudah lantas menusuk ke arah si Yau Ih. Serangan si Yau Ih tadi hanyalah hendak memancing saja, jadi posisinya tetap tak berubah. Cukup dengan turunkan sedikit pundaknya, dia kelit pedang yang menyerang atas, sementara untuk pedang yang menyerang bawah, cepat-cepat dia balikan pedangnya untuk menangkis. Gerakan berkelit sembari menangkis itu teramat sebatnya. Dia percaya lawan tentu akan kocar kacir. Tapi ternyata kedua darah penyerangnya itu sudah menyelinap keluar. Leng Ji dan kedua darah itu termasuk lingkaran dalam, begitu mereka bergeser ke luar, maka ketiga darah dari lingkaran luar, cepat masuk menggantikan tempat Leng Ji bertiga. Jadi antara barisan dalam dan barisan luar itu, ternyata bergantian tempat. Malah begitu mengganti ke dalam, ketiga darah itu berbareng menyerangkan pedangnya. Lain Engkong lain cucunya. Daulusi Raseko malah dengan kepandainya yang tinggi dan kegesitannya yang luar biasa, dapat menerobos dan mengocar ngacirkan barisan Ngo Heng Pat Kuatin, tapi Sio Ih tidak mampu. Hal ini disebabkan karena anak muda itu masih kalah jauh dengan Engkongnya. Pergantian tempat yang berlangsung cepat dan tepat itu, telah membuat Sio Ih kelebahkan. Kalau tak mengandalkan gerakan kaki Cheng Hoan Kiyo Kiyong Leng Liong Poh, dia tentu sudah terluka. Kebagusan barisan Liok Hap Kiam Tin terletak di situ. Begitu diserang, barisan itu akan memberi reaksi yang cepat. Makin diserang, barisan itu makin hidup dan makin hebat perbawanya. Bagaikan kupu-kupu menyusup di antara pohon bunga, keenam darah itu berkeliaran terbang berputar-putar mengepung Sio Ih. Bertubi-tubi bacokan pedang menghujani anak muda itu. Bermula Sio Ih masih dapat memeladiri dengan permainan pedang yang disaluri dengan lewekang kian Goan Sien Kong. Tapi dengan berjalannya seng waktu, dia menjadi keripuhan juga. Keringat mulai membasahi tubuh, napas tersengal-sengal dan kaki tangan mulai lambat gerakannya. Kini dia sudah menyadari keadaannya. Harapan menang sudah ludas, yang ada hanyalah kekalahan yang akan menyebabkan engkong luarnya turut dapat malu juga. Dalam keputusan asanya, dia menjadi kalap. Hang Lui Kiawoki, angin geledek saling berhantam, Hang Gan Sohi, burung meliwis pentang sayap, Ban Huat Kui Cong, seribu ilmu kembali ke asal, tiga buah serangan pedang sekaligus dilancarkan, dibarengi dengan tiga kali pukulan tangan kiri. Hujan sinar pedang dan samberan angin lewekang, menderu-deru dengan dasyatnya. Sebenarnya dua darah yang kebetulan berada di belakang Sioui, sudah menusuk punggungnya. Tapi demi dilihatnya anak muda itu tak mau menghiraukan jiwanya lagi karena sudah kalap, kedua darah itu pun menjadi terkesiap sendiri. Memang Kero Sioui bertempur itu, sudah matu gelap. Kalau punggungnya tertusuk, tiga darah yang diserangnya itu pun tentu terancam jiwanya. Melihat sang tikus sudah masuk ke perangkap, Leng Ji bersuit. Kelima kawannya cepat hentikan serangan dan mundur setombak jauhnya. Sudah tentu Sioui menjadi kaget. Mengapa mereka tanda tanya? Belum habis dia menimang dalam hati, atau ke enam kiyuhang itu dengan tiba-tiba maju menyerang lagi. Sioui menjadi kebuakan lagi. Dia diserang dari enam jurusan. Betapa dia hendak menanggulangi, namun tenaganya tak mengizinkan. Setelah dikocok selama hampir sejam itu, tenaganya seperti diperas habis-habisan. Baru tiga jurus saja, dia sudah rasakan lengannya kanan linung. Terang, tanpa dikuasainya lagi, Tian Kho Kiem terpukul jatuh ke tanah. Bagaikan kumbang mengerumeni bunga, pedang ke enam darah itu sudah lantas menempel di dada, kaki, lambung kanan-kiri, kepala dan punggung Sioui. Dalam keadaan demikian, Sioui benar-benar mati kutunya. Untuk pertama kali sejak turun gunung, baru inilah dia mengalami kekalahan yang getir. Dan kekalahan itu telah membuyarkan seluruh harapannya. Dia menghela nafas, sedih dan kecewa. Melihat ke enam kiyuhang itu masih tetap memagarinya dengan ujung pedang, meluaplah kemarahannya. Kesatria boleh dibunuh, tak boleh dihina. Karena berkepandaian rendah, aku menyerah kalah, tapi mengapa nona sekalian tetap menghina begitu macam? Lengji merah mukanya. Dipungutnya pedang Tian Kho Kiam di tanah, kemudian memberi isyarat kepada kawan-kawannya supaya menyingkir ke samping. Sioui tertawa getir. Setelah membersihkan pakaiannya dari debu dia memberi hormat kepada Sam Sian, Wampu Sioui siap menerima hukuman. Atas sikap jujur dari anak muda itu, ketiga Sam Sian itu diam diam memuji. Kata Kho Sia Sian Chu, menang atau kalah, adalah lumrah. Bahwa semudah itu usiamu, kau dapat bertahan sampai lama dalam kepungan barisan Kyo Kyo Kwi Goan Kiam Chu, itu sudah cukup baik. Asal kau dapat memelihara, kelak tentu berhasil. Sian Chu itu berhenti sejenak, lalu menyambung lagi, kini akanku suruh Lengji membawamu ke pondok yang tai suan. Setelah engkongmu datang dan sehabis ku beri hukuman pada muridku murtad itu, baru ku serahkan kau pada engkongmu. Lengji, antarkan Siaw Siaw Hiap ini ke belakang gunung sana. Rasa hati Siaw I seperti ditusuk-tusuk jarum, namun sebagai jago yang keok, dia tak dapat berbuat apa-apa. Setelah memberi hormat kepada ketiga Sian Chu, dia lalu ikut Lengji. Kala itu hari mulai terang tanah. Bunga-bunga bewe di hutan Hiang Suat He mulai bangun menghias diri. Burung berkicau menyambut datangnya seng pagi. Seluruh penghuni Gunung Lohusan kembali bersukaria, kecuali dua buah hati dari sepasang kekasih tengah dilanda kesedihan. Gunung Tiam Jongsan tengah bermandikan cahaya keemasan dari matahari yang mulai silam ke dalam laut. Di jalan besar kota Tai Li Seng, tampak mencongklang seorang penunggang kuda. Begitu berada di tengah kota, kuda itu dihentikan. Kudanya tinggi besar berbulu hijau gelap, tapi penunggangnya seorang pemuda yang bertubuh kecil langsing. Serasi dengan warna bulu pemuda itu mengenakan serbah hijau, baju, celana, ikat kepala sampai sepatunya. Sehelai kain yang menutup hidung sampai ke mulutnya juga berwarna hijau. Sepasang matanya bening, dinaungi oleh sepasang alis rembulan tanggal muda. Pedang yang terselip di pinggangnya, diikat oleh sepotong sabuk warna hijau pula. Kuda dan penunggangnya yang serbah hijau itu, mudah menarik perhatian orang. Dari pakaian si penunggang yang penuh dibu dan keringat yang membasahi tubuh kuda, Menyatakan bahwa mereka habis datang dari perjalanan jauh. Penunggang kuda asing itu cepat menjadi sasaran perhatian orang-orang di jalan itu. Namun penunggang kuda itu rupanya tak mengacuhkan. Kudanya dijalankan pelahan-lahan, sembari memandang kesana-sini. Tak berapa lama, pemuda berkuda tiba di muka sebuah hotel. Dia turun dari tunggangannya terus menghampiri masuk. Mari, tuan, hotel ini terawat bersih, pasti tuan puas, seru kawanan jongos yang tersipu-sipu menyambut. Pemuda baju hijau itu segera serahkan kudanya pada jongos, kemudian melangkah masuk. Tiba di ruangan tengah, pemuda itu dapatkan keadaan di situ amat ramai. Tetamu-tetamu tengah mengepung hidangan malam yang disiapkan sampai beberapa belas meja. Tuan, di ruangan belakang masih tersedia kamar kosong. Kalau tuan merasa keberisikan, silahkan pakai yang di sana. Sebentar segera kami siapkan hidangan malam untuk tuan cepat-cepat. Jongos itu menawari demi melihat si pemuda kerutkan alis. 28. Ujian terhadap pendekar wanita. Pemuda itu mengangguk. Begitulah setelah melalui beberapa serambi, tibalah mereka di sebuah pintu bundar. Sekali dorong, pintu itu terbuka. Di belakang pintu itu, ternyata terdapat sebuah kebun. Walaupun tidak teratur indah, namun cukup menyenangkan, ada beberapa pohon bunga. Di ujung kiri kebun itu, terdapat tiga buah kamar yang bersih. Bung, malam ini aku nginap di sini setelah memeriksa salah sebuah kamar, pemuda itu menyatakan setujunya. Nada suaranya melengking nyaring. Si Oji, Jongos, terkesiap heran, justru saat itu si pemuda sudah menyingkap kain kerudung mulutnya. Sebuah wajah yang cakep berseri-seri, dihias dengan matu dan alis yang indah. Kembali Jongos itu tertegun, pikirnya, ditilik dari wajah dan nada suaranya, jangan-jangan tetamu ini seorang nona yang menyaru jadi lelaki. Gerak-gerik Si Oji diketahui juga oleh pemuda itu. Buru-buru dia menyuruh Jongos itu pergi ambilkan air dan hidangan malam. Malah untuk menggertaknya, pemuda itu merabah. Tangkai pedangnya. Keruan saja Jongos itu menjadi ketakutan dan buru-buru memberi hormat hendak menyediakan permintaannya itu. Tak berapa lama, Jongos kembali dengan sebaskom air panas dan seperangkat hidangan. Setelah selesai cuci muka dan makan, pemuda itu padamkan lampu lalu duduk bersemadi di atas tempat tidur. Ketika kentongan terdengar dipukul empat kali, tiba-tiba pemuda itu berbangkit. Memanggul pedang di bahu, meletakkan sepotong perak di atas meja, lalu mendorong pintu terus loncat ke atas wuungan rumah. Dari itu dia lari keluar hotel. Dengan gunakan ilmu ginkang, dia keluar kota dan berlarian di jalan yang menuju ke gunung Tiam Jongsan. Begitu tiba di kaki gunung, pemuda itu berhenti sejenak memandang kebesaran gunung Tiam Jongsan yang memujur sampai ratusan li luasnya itu. Puas merenung, pemuda itu tancap gas pula lari masuk ke daerah gunung. Karena waktu itu masih dini hari, jadi jalanan di gunung itu masih sepi orang, dengan begitu dapatlah dia gunakan ilmu berlari cepat dengan leluasa. Sekalipun begitu karena tak paham akan jalanan di situ, jadi hampir tengah hari barulah sampai di balik gunung. Tempat tujuannya masih belum tercapai. Pemuda itu menjadi gelisah tampaknya. Sekilas mendapat pikiran, dia terus mendaki sebuah puncak dan memandang ke sekeliling penjuru. Tiam Jongsan dengan puncak-puncaknya yang hijau meluas, seolah-olah tiada bertepi. Bingung dia dibuatnya, hendak bertanya orang, terang tak mungkin. Kecuali siurangin memuai pohon, tiada lain makhluk yang tampak. Di daerah gunung yang begini luasnya, kalau aku membabi buta saja, mungkin sepuluh hari juga tak dapat mencari tempat itu. Sesaat berpikir begitu, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Karena bernama Kiap, Selat, tentu ada gunung dan air. Dan konon kabarnya lancui suan itu indah seperti lukisan. Mengapa aku tak mencari tempat semacam itu? Kini dia berganti haluan, tak mau cari jalan besar, tetapi jalanan gunung yang kecil sempit. Lebih dari sejam ga menyusur masuk ke daerah pedalaman, namun bayangan Liu Haun Kiap tetap belum tampak. Kala itu dia sudah berada di ujung puncak karang buntu. Di sebelah belakang karang itu, terbentang jurang yang curam sekali. Sambil menghapus keringat, pemuda itu memandang ke bawah jurang dengan rasa putus asa. Jalanan ini putus sampai di sini. Tiam Jong San mempunyai berpuluh puncak, tapi Liu Haun Hiap tiada jejaknya sama sekali. Kalau sampai tak berhasil, bagaimana harus mengatakan pada suhu, dan pula, bagaimana menyelesaikan persoalan itu? Pemuda itu makin resah. Tiba-tiba dari karang sebelah muka yang terputus oleh jurang itu, terdengar suara nyanyian. Bilakah bulan purnama tiba, hendak ku persembahkan arak, adakah istana di langit, masih tetap senantiasa semarak? Ingin ku naik angin pulang tapi ku khawatir tangga langit terlampau tinggi wahai rembulan, sinarmu mengarungi istana maupun gubuk tanpa diskriminasi mengapa dikau selalu tak berwajah penuh. Nada nyanyian itu melengking tinggi, bernapaskan gagah perwira. Pemuda baju hijau itu terpikat pikirannya. Suara nyanyian itu makin lama makin dekat dan muncullah seseorang dari semak melukar. Usianya lebih kurang 27 tahun, bertubuh kekar dada lebar, alis tebal metabundar. Dia mengenakan baju dan celana pendek dari kain kasar, hingga potongan tubuhnya makin tegas. Mencekal sebatang bambu, pemuda itu berjalan pelahan-lahan sembari membuka suara. Tanpa ada orang untuk bertanya, pemuda baju hijau itu cepat njot tubuhnya maju ke tepi karang, lalu angkat tangannya tinggi-tinggi sembari berteriak keras. Hai, saudara. Harap berhenti dulu, aku hendak mohon tanya. Pemuda baju pendek itu berhenti, lalu balas berseru dari tempatnya yang jauh. Apakah saudara kesasar? Bukan, aku memang sengaja datang dari jauh. Saudara tentu tinggal di sini, bolehkah aku bertanya satu-dua hal? Rupanya pemuda pakaian pendek itu menjadi curiga. Bagaimanapun juga, nada suara pemuda baju hijau itu tetap kecil, sikapnya bukan seperti orang lelaki. Dan yang paling menarik perhatian, dia menyanggul pedang. Namun pemuda baju pendek itu tak mau mengentarakan keheranannya. Benar, aku memang orang sini. Saudara hendak menanyakan apa serunya dengan tersenyum. Pemuda baju hijau itu girang sekali, teriaknya, yang hendak ku cari alah Li'uhaun Hiap. Kalau saudara suka menunjukkan, akan ku beri hadiah besar. Walaupun keduanya terpisah oleh sebuah jurang selebar belasan tombak, tapi dapat tukar pembicaraan dengan jelas. Li'uhaun Hiap adalah tempat pertapaan Shintok Lo Sin Sian. Menilik saudara membekal pedang, tentulah seorang pendekar silat, kata pemuda baju pendek. Pemuda baju hijau itu kemerah-merahan mukanya. Buru-buru dia merendah, gelar pendekar silat itu, terlampau tinggi bagiku. Aku hanyalah murid Tohoa Kiong di Lohusan yang mendapat perintah suhu untuk menghadap Shintok Sian Seng. Karena tak paham jalanan, jadi hampir setengah harian aku tak dapat menemukan tempat tinggalnya. Sukalah saudara memberi bantuan. Memang pemuda baju hijau itu bukan lain adalah Sik Leng Ji, pemimpin darah Kiyuhang dari Pahua Kiong. Dia diperintahkan suhunya untuk membawa surat kepada Shintok Kek. Kebetulan pula pemuda baju pendek itu adalah Shintok Khao, coba tidak, pasti Leng Ji akan pulang dengan tangan kosong. Shintok Khao tahu bagaimana hubungan antara Siawih dengan Lohoyan. Dia sudah khawatir akan kepergian Siawih ke Pahua Kiong yang merupakan daerah terlarang bagi kaum laki-laki itu. Bahwa kini ada seorang anak murid Pahua Kiong datang ke Tiam Jong San, tentulah membawa berita tentang Siawih. Kalau kau membawa berita buruk tentang Ikh Teh, Adi Ikh, biar nanti aku digegeri suhu, lebih dulu hendakku suruh kau minum pil pahit. Demikian dia mengambil putusan, terus menyambut, dapat membantu orang lain, adalah suatu kebahagiaan. Apalagi hanya menunjukkan jalan. Berkata sampai di situ, tahu-tahu dia sudah melambung tinggi sampai dua tombak, terus meluncur miring ke bawah jurang. Sudah tentu kejut Leng Ji tak terhingga. Pertama ternyata pemuda baju pendek itu mempunyai kepandayan hebat dan kedua karena jurang itu tiada tempat berpijak. Sekali jatuh, pasti akan remuk binasa. Namun matanya yang tajam segera melihat bahwa sepuluhan tombak jauhnya ternyata terdapat seutas rantai besi yang menghubungkan kedua tepi karang. Tepat pada saat itu, Shin Tok Haou melayang turun ke atas rantai. Begitu seng kaki diinjakan, kembali dia melambung lagi ke udara. Sebelum Leng Ji hilang kejutnya, tahu-tahu Shin Tok Haou sudah tiba di hadapannya. Nona adalah tetamu dari jauh, aku mewajibkan diri sebagai tuan rumah, kata Shin Tok Haou sembari tersenyum menampak kekagetan wajah Leng Ji. Siapa kau ini? Lebih baik Nona jangan menanyakan, sahut Shin Tok Haou Leng Ji marah. Maju beberapa tindak, dia cabut pedangnya, dan membentak keras, bilang, siapa kau ini? Kalau tetap membandel, jangan salahkan Nona mu tak tahu adat. Kini Shin Tok Haou tampak bersungguh, jawabnya, karena Nona memaksa, baiklah, aku adalah Shin Tok Haou salah seorang siang tong, sepasang kacung, dari pemilik lancuisuan. Kejut Leng Ji lebih hebat dari tadi, hingga ia sampai tak dapat berkata-kata. Dari tempat ribuan Linona datang kemari, apakah karena perihal siowih kini Shin Tok Haou yang ganti bertanya? Leng Ji terkejut gelagapan. Namun melihat sikap dingin dari anak muda itu, ia amat menjengkol. Tak kurang dinginnya menyahut, benar, si Leng Ji datang kemari karena untuk hal itu. Tolong saudara sampahkan pada Shin Tok Sian Seng bahwa si Leng Ji hendak mohon menghadap. Dugaannya benar, Shin Tok Haou menjadi terperanjat. Pikirnya, jadinya ta ikhti sudah pergi ke lohusan. Dari nada ucapan Nona ini, terang ikhti menemui kesulitan, rasanya dia tentu ditawan di lohusan. Memikir begitu, amarahnya meluap. Menatap lekat-lekat ke arah Leng Ji, dia tertawa dingin, ujarnya, Liu Hun Hiap sudah berada di depan mata. Hanya saja pertapaan Lan Cui Suan juga mengadakan pantangan keras seperti halnya dengan darah Pehoa Kiong, yakni setiap kaum wanita yang hendak datang ke Liu Hun Hiap harus lebih dahulu diuji dengan 300 jurus, kalau gagal, boleh pulang saja. Dia berhenti sejenak untuk mengawasi wajah si Nona yang merah padam di rangsang kemarahannya itu. Habis itu, dia tertawa meneruskan pula, karena Nona mendapat perintah suhu, tentu tak suka pulang tangan hampa. Apalagi ilmu kepandatan lohusan, menggetarkan dunia persilatan. Nona pun sudah melolos pedang jadi jangan pelit memberi pelajaran. Habis berkata, kontan saja Shinto Kaou putar batang bambunya dalam gerak Hon Tong Hut Liu ke arah kepala Leng Ji. Serangan kilat itu, membuat Leng Ji terkejut, terus menyurut mundur. Namun Shinto Kaou teruskan menutup bahu kiri si Nona dengan gerak Hon Hoa Tolui. Belum lagi kaki Leng Ji berdiri jejak. Ujung bambu sudah tiba, keruan saja ia menjadi geregetan. Punda agak diegoskan, ia barengi menabas bambu lawan. Untuk itu, Shinto Kaou turunkan bambunya ke bawah untuk diteruskan menyapu pinggang. Leng Ji keripuhan. Setiap serangannya, selalu dapat ditindas malah mendapat serangan balasan secara cepat. Terpaksa dengan mendongkol, ia men mundur. Cepat sekali, mereka sudah bertempur belasan jurus. Timbul keangkuhan Leng Ji, kalau ia tak mampu mengatasi pemuda itu, keharuman nama pehoa kiong, pasti akan jatuh. Saat itu kebetulan ujung bambu si anak muda menusuk ke arah tenggorokannya. Dia menunggunya dengan tenang. Begitu hampir tiba, secepat kilat dia miringkan kepala sembari ayunkan pedang membacok lengan kanan Shinto Kaou. Kini gilirannya Shinto Kaou yang kelembahkan. Dia tak menyangka si nona akan gunakan gerakan yang amat berbahaya begitu. Terpaksa dia njot tubuhnya loncat mundur. Tapi Leng Ji tak mau memberi hati. Serangan pertama berhasil dia mencecernya lagi dengan lima buah serangan berturut-turut. Keadaan berganti, sekarang Shinto Kaou yang main mundur. Memang sebagai kepala dari Kyuhong, Leng Ji telah menerima warisan kepandayan dari Hun Si Sem Sian. Untuk memberantas kesombongan lawan dan demi menjaga pamor perguruannya, Leng Ji keluarkan ilmu pedang It Goan Kiam Hawat, yakni ilmu kebanggaan pehoa kiong yang termasyur. Memang lihai sekali ilmu pedang itu. Sesaat tubuh Shinto Kaou seperti dilibat oleh sinar pedang. Walaupun hanya menjadi kacung pelayan dari si Rase Kumala, namun sejak kecil Shinto Kaou mendapat gemblengan ilmu silat dari tokoh lihai itu. Dibanding dengan si Yoi, sebenarnya dia lebih lihai. Sekalipun hanya mencekal sepotong bambu, tapi kehebatannya tak berkurang. Di tepi karang jurang yang curam, terjadilah pertempuran dari dua jago muda yang lihai. Kepandayan mereka terpaut tak seberapa. Gesit lawan cepat, tangkas tanding lincah. Hanya dalam beberapa kejap saja, keduanya sudah bertempur sampai seratusan jurus lebih. Terbatas oleh keadaan jasmaniah, dalam hal ilmu wekang wanita agak kalah dengan kaum pria. Apalagi dasar kepandayan Leng Ji memang setingkat lebih rendah dari Shinto Kaou. Makin lama darah dari Pahoa Kiong itu makin lelah, keringat mengalir deras, napas terengah-engah. Namun sekalipun kekalahan sudah terbayang di depan mata, Leng Ji tak mau menyerah mentah-mentah. Ia robah taktik, dari menyerang menjadi bertahan. Sebaliknya Shinto Kaou makin gagah. Sejak kecil mendapat gemblengan dari si Rase Komala, dia memiliki panca indera yang tajam sekali. Tahu si Nona sudah hampir menyerah, dia segera keluarkan ilmu pukulan Ji Isan Chiu. Sebuah ilmu pukulan terdiri dari seratus delapan jurus yang menggepar dunia persilatan. Seketika itu, Leng Ji terkurung oleh hujan jari. Kekalahan Leng Ji makin jelas. Daripada membuat jatuh pamor perguruan, lebih baik aku gugur bersama dia, demikian Leng Ji membulatkan tekadnya. Kini ia menjadi tenang. Saat itu ujung bambu menusuk tiba, sedang tangan kiri Shinto Kaou pun bergerak menghantam pundaknya. Ia cepat laksanakan rencananya. Untuk tutupkan bambu, ia goyangkan pundaknya menghindar. Tapi untuk hantaman tangan si anak muda, ia malah memapaki maju sembari membacokan pedangnya. Biar ia menerima pukulan, tapi dada lawam pun tentu akan pecah. Shinto Kaou terkejut sekali. Buru-buru dia tarik pulang tangan kiri, tubuhnya cepat dimiringkan ke samping. Siut, pedang Leng Ji hanya terpisah satu dim menyambar di atas pundaknya. Karena tabasannya luput, Leng Ji menjorok ke muka. Dalam posisi miring tadi, secepat kilat Shinto Kaou gunakan jurusoh yang kiaunghun atau telentang memandang awan, ujung bambu cepat dibalikan untuk menghantam pedang. Seketika itu Leng Ji rasakan pedangnya seperti ditekuk oleh suatu tenaga kuat. Baru ia mengeluh celaka, tahu-tahu telinganya dipokokkan oleh suara benda yang mengiangnya ring-tering. Pedang Leng Ji yang terbuat dari baja murni, telah putus menjadi dua. Saking kagetnya, Leng Ji sampai loncat ke belakang. Shinto Kaou tak mau mengejar, melainkan berseru dengan senyum tawa, Maafkanlah, Nona. Biar kulaporkan pada suhu kedatangan Nona ini. Wajah pemimpin Kiyuhang itu pucat lesi, matanya memerah darah. Ucapan pemuda itu, amat menusuk sekali. Serentak pedang dibanting ke tanah, ia berteriak geram, Aku akan mengadu jiwa padamu. Teriakan itu ditutup dengan loncatan menghantam. Kalau Nona belum puas, Shinto Kaou terpaksa melayani, seru Shinto Kaou sambil tertawa dan menghindar ke samping. Karena sudah kalap, Leng Ji gunakan ilmu pukulan istimewa ciptaan Hun Si Sam Sian, yakni Ken Hoa Chiyu. Setiap pukulan dan hantaman selalu dipusatkan ke arah bagian yang fatal, mematikan, dari tubuh si anak muda. Sampai 30 jurus, ia merangsang dengan hebat seolah-olah seperti hendak menelan lawan. Namun walaupun terkurung, Shinto Kaou tetap dapat menghadapi dengan tepat. Hanya saja kini, anak muda itu tak berani bersikap sombong lagi. Dia bertempur dengan hati-hati. Pertempuran sengit itu berlangsung dari tengah hari sampai lohor. Dua-duanya tampak mulai tele-tele. Wajah Shinto Kaou merah padam, dahinya berketesan keringat. Leng Jai pucat lesi, napasnya senin kemis. Pelahan-lahan ia mulai terdesak mundur hingga sampai ke tepi jurang. Sekonyong-konyong Shinto Kaou menggerung keras. Dengan gerak-gerak tingguisan, dia dorongkan kedua tangannya ke arah lawan. Leng Jai ibarat sebuah pelita yang kehabisan minyak, ia pun buru-buru mendorongkan sepasang tangannya ke muka. Ia sudah nekat, sehingga lupa pada kenyataan. Kalau kedua hantaman itu saling berbentur, akibatnya sudah dapat diperhitungkan. Kalau tidak terluka parah, nona itu pasti akan terlempar jatuh dalam jurang. Dalam saat yang tegang meruncing itu, tiba-tiba dari arah karang di seberang sana, terdengar seorang berseru nyaring. H.O.U.T., tahan. Shinto Kaou memberi reaksi cepat. Tangan kiri ditarik, tangan kanan dibuat melindungi dada lalu loncat mundur. Selagi Leng Jai ke sima, sesosok tubuh melayang ke arah karang itu. Ia hanya melihat yang datang itu baik potongan pakaian, maupun perawakan dan usianya, hampir sama dengan Shinto Kaou. Tapi siapa dianya itu, Leng Jai tak sempat memperhatikan lebih lanjut karena ia merasa tubuhnya seperti melayang-layang hendak rubuh. Diperas habis tenaganya, geram pedih memikirkan tugasnya yang belum selesai itu, telah membuatnya ngenas lahir dan batin. Sedikit saja tubuhnya yang lemah gemelai itu terhuyung, tak ampun lagi ia tentu terlempar jatuh ke dalam jurang. Aku Shinto Kliong, mengaturkan maaf atas kesembronoan adikku tadi. Kedatangan Nona kemari, aku sudah mengetahui. Li Uhun Hiap berada di sebelah karang itu. Tapi karena Nona lelah, lebih baik beristirahat dulu, nanti kuantarkan ke sana, kata pemuda yang baru datang itu. Leng Jai tersadar. Waktu membuka mata, dilihatnya Shinto Kliong dan Shinto Kaou loncat menghampiri. Betapa malu dan geramnya, sukar dilukis. Hanya mengingat tugas yang diberikan suhunya belum selesai, terpaksa ia menekan perasaannya. Untuk menghadapi tokoh dari selat Li Uhun Hiap yang tersohoraneh sifatnya itu, ia harus mengumpulkan tenaga. Demikianlah segera ia duduk bersila menyalurkan napas. Ketika membuka mata, ternyata matahari sudah condong ke barat. Dengan semangat segar, ia berbangkit. Dikala membersih pakaiannya yang kucal, matanya tertumbuk akan kutungan pedangnya yang berserakan di tanah. Seketika ia tertawa pilu, namun pada lain saat ia keraskan hati, terus sayunkan langkah menuju ke jembatan rantai. Setelah agak meragu sebentar, ia segera njot tubuhnya ke muka. Dengan gunakan ginkang yang cu sem jocui atau burung seriti tiga kali menyentuh air, ia berloncatan di atas rantai besi dan loncat ke tepi karang di seberang. Begitulah setelah melalui jalanan kecil, kira-kira sepeminum teh lamanya, tibalah ia di sebuah pintu batu yang atasnya terdapat pelakat nama Li Uhun Hiap dan Shin Tokliung sudah menunggu di situ. Tuhanku mempersilahkan Nona masuk, katanya sembari tersenyum. Sekali mendorong pelahan-lahan, pintu itu terbuka. Dia persilahkan si Nona masuk. Begitu masuk, Lengji rasakan matanya amat sedap menampak pemandangan alam di situ. Indah bagai lukisan, demikian satu-satunya komentar dalam hatinya. Di antara rindangnya pohon-pohon bunga, tampak sebuah pondok. Tuhanku tengah menunggu. Harap Nona ikut, kata Shin Tokliung sembari cepatkan langkahnya. Lengji pun mengikutinya. Setelah melintasi padang bunga, tibalah mereka di muka sebuah pondok. Pemandangan pertama yang mengejutkan hati Lengji ialah Shin Tok Kou saat itu tampak sedang berlutut menghadap tembok. Karena melanggar peraturan, adikku telah dihukum, buru-buru Shin Tokliung memberi penjelasan. Diam-diam Lengji memuji kebijaksanaan Shin Tok Kou yang disohorkan sebagai orang yang berwata aneh kaku itu. Otomatis, amarahnya tadi banyak berkurang, sebagai gantinya kini timbul rasa menghormat pada tuan rumah. Tiba-tiba tirai bambu yang menutupi pintu pondok itu tersingkap. Seorang pemuda bertubuh kokoh kekar, muncul keluar. Dia mempersilahkan Lengji masuk. Bahwa dalam beberapa detik lagi bakal berhadapan dengan seorang tokoh persilatan yang berilmu tinggi, mau tak mau hati Lengji berdebar keras. Debar hatinya itu berubah menjadi semacam kecemasan demi membayangkan bagaimana nanti sikap tuan rumah apabila menerima surat dari suhunya. Melangkah masuk, ia dapatkan ternyata pondok itu tak seberapa besar, namun dirawat resik sekali. Di sebuah dipan pendek yang bertutupkan tikar sulaman lukisan kepala naga, duduk dua orang. Yang kiri usianya antara empat puluhan tahun, wajahnya agung, mengenakan kain kepala dan pakaian sebagai orang pelajar. Yang sebelah kanan, adalah seorang tua gemuk pendek berwajah merah. Rambut dan jenggotnya sudah sama putih, seri wajahnya riang tertawa. Lengji agak tertegun, lalu menjurah memberi hormat kepada orang pelajar itu, ujarnya, wampuasik Lengji anak. Murid Hunsi Sam Sian dari biara Pahoa Kiong Mohon menghadap pada Shintok Sian Seng. Memang tokoh pertengahan umur yang dandanannya seperti orang pelajar itu, bukan lain ialah si Rase Kumala Shintok Kek. Tenang-tenang saja dia sapukan matu ke arah Lengji. Sejenak bersenyum, berkatalah dia dengan nada ramah. Lohu sudah keliwat lama mengasingkan diri, tentang peradatan tak terlalu mempersoalkan, harap Nona duduk.